Pemiris Tekniki nomor 23 tahun 2018 tentang JRA, kode klasifikasi, dan klasifikasi keamanan dan akses asib yang akan berlaku di semua perguruan pilihan yang berada di bawah Pemiris Tekniki. Sehingga diharapkan nanti khususnya di UB itu sudah bisa mengikuti pelaturannya sesuai dengan Pemiris Tekniki tersebut dan bisa diimplementasikan disini. Sistem yang pakai apa nanti? Yang baru mungkin. Sistem apa? Untuk keasipannya juga. Ya kalau sebelum-sebelumnya itu kan memang belum ada acuan sehingga seringkali terjadi perbedaan antara perguruan tinggi yang satu dekatan yang lainnya. Nah dengan ada acuan ini itu akan lebih mempermudah perguruan tinggi khususnya di bawah Pemiris Tekniki sehingga mereka tinggal mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Nanti selama ini masih berbeda-beda Bu ya? Ya selama ini masih ada yang berbeda. Seperti kode klasifikasi saja tadi kan di UB ini berbeda dengan yang ada di Pemiris Tekniki. Nanti semuanya dengan keluarnya ini akan sama. Setiap perguruan tinggi yang di bawah Pemiris Tekniki akan memiliki kode klasifikasi yang sama. Sampai hari ini Bu sudah ada berapa perguruan tinggi yang mungkin sudah menerapkan permen? Ini kan baru disosialisasikan hari ini di Jakarta. Nah jadi belum ada, nanti berarti akan ada banyak yang membuat sesuai dengan ini. Baru akan dibuat. Ada datan waktu Bu mungkin? Ada datan waktu untuk menerapannya? Depline waktu nya 2 tahun. Maksimal 2 tahun setelah permen ini keluar itu sudah harus menyesuaikan. Dan UB sendiri sebenarnya sudah mengajukan ke kami untuk nyerahnya. Tapi karena harus menunggu sosialisasi dulu jadi belum bisa kami proses. Nanti mungkin paling cepat kali nanti yang keluar di UB. Rasponya lebih awal? Iya karena sudah lebih awal sudah mengajukan sudah sesuai dengan permen ini. Karsipan DUB sudah berjalan seperti kaedah Andri. Tapi memang harus banyak melakukan ini ya, sosialisasi. Karena banyak peraturan untuk pengeluaran karsipan. Yang mulai dari karsip dinamis. Dinamis itu juga kedua. Arlif dan inaktif. Terus dinamis sendiri itu menurut peraturan guna-guna harus di setiap unit kerja. Itu warna melakukan karsipan dinamis. Kalau tidak pasti ada sanksi. Nah jadi di tempat kami, pusat karsip. Pusat arsip itu ada mempunyai tempat tersendiri di gedung perpusat tangan dan kelima. Tugas pokok kami itu mengelola arsip inaktif dan statis. Nah arsip inaktif itu berarti arsip yang kurang aktif dari unit-unit kecil yang ada itu kan aktif. Mereka juga mengelola, tapi enggak asip aktif. Setelah mereka menyeleksi dan memberi umur tadi ya melalui JRA. Mungkin umurnya setahun, dua tahun. Ya diserahkanlah ke tempat kami, pusat karsip. Pak dengan sosialisasi ini, Pak. Pak dengan sosialisasi ini, bakal ada banyak perubahan ya Pak. Terkadang kode-kode setelah macam. Harus banyak perubahan ya. Karena kalau tidak, nanti akan banyak kelemahan dan masalah. Dengan arsip yang bermasalah itu, itu nanti akan mempersulit juga sendiri. Apalagi intansi sebesar ini. Pak berarti empat instrumen yang disasankan oleh Hanri tadi itu sangat membantu. Sangat membantu dan momentumnya sangat pas ya. Karena beliau yang memberi apa materi itu adalah orang yang sangat kompeten. Kompeten di bidangnya dan sudah pangkatnya sudah. jabatannya adalah arsipalis ahli madia. Dan membedangi perguruan tinggi, khusus perguruan tinggi. Apanya lembaga. Pak Andri tadi berharap UB bisa memiliki lembaga kearsipan sendiri sesuai dengan amanah undang-undang. Ini seperti apa UB Pak? Ya, kita akan usahakan dan kita usahakan untuk ada lembaga yang dimaksud. Lembaga kearsipan khusus perguruan tinggi. Bukan jadi sepenuhnya. Tapi anggaranya dari? Kalau itu di OTK-nya sudah ada. Itu pasti nanti harus diselenggarakan.